Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang PPH Pasal 24 Yang dimana kelompok kami beranggotakan 7 orang Yang pertama ada Faradila Yolanda Yang kedua ada Aldi Sandiko Yang ketiga ada Nia Pratwi Yang keempat ada Tommy Tambubolon Yang kelima ada Wahyu Fitriani Yang keenam ada Putri Aina Sari Semiring Dan yang ketujuh ada Adinda Septiadui Utami Perkenalkan nama saya Putri Aina Sari Semiring Ada pun subbahasan yang akan kami bahas nantinya Yaitu yang pertama pengertian PPH Pasal 24 Yang kedua subjek PPH Pasal 24 Yang ketiga penentuan sumber hasil PPH Pasal 24 Yang keempat besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan Yang kelima mekanisme pengkreditan PPH yang dibayar di luar negeri Dan yang terakhir yaitu perubahan besarnya penghasilan luar negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Nama saya adalah Adinda Septiadui Utami dengan nomor NPM 1905-170051 Di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari PPH Pasal 24 Serta apa-apa saja subjek dari PPH Pasal 24 tersebut Yang pertama yaitu pengertian dari PPH Pasal 24 PPH Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak Yang memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri Serta mengurangi pajak terutama mereka yang berada di Indonesia Sesuai dengan penjelasan mengenai pengertian PPH Pasal 24 yang sudah saya jelaskan sebelumnya Di situ tercantum mengenai hak-hak dari wajib pajak Nah, hak-hak dari wajib pajak tersebut terbagi menjadi beberapa Yang pertama yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak Yang kedua yaitu hak kerahasiaan dari wajib pajak Yang ketiga yaitu hak pembebasan pajak Yang keempat yaitu hak untuk penundaan pelakonan SPT tahunan Serta yang kelima yaitu hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan Jadi jumlah pajak yang akan mereka bayarkan di Indonesia Dapat dikurangi dengan nilai pajak mereka yang sudah dibayarkan di luar negeri Asalkan nilai kredit pajak mereka tidak melebihi dari hutang yang akan dibayarkan di Indonesia Nah, yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa sih subjek pajak dari PPH Pasal 24 Subjek pajak dari PPH Pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri Yang terhutang atas seluruh penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dari luar negeri Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari pajak Fungsi dari pajak dibagi menjadi empat Yang pertama yaitu fungsi anggaran Yang kedua yaitu fungsi mengatur Yang ketiga fungsi stabilitas Dan yang keempat fungsi retribusi pendapatan Oke, saya akan membahas terlebih dahulu fungsi yang pertama yaitu fungsi anggaran Seperti yang kita tahu, pajak merupakan salah satu pendapatan perbesaran negara Menurut data APBN 2019 Pajak menyumbang dana sebesar 82,5% dari pendapatan negara Indonesia Yang kedua yaitu fungsi mengatur Dengan adanya pajak, pemerintah Indonesia dapat menjalankan tujuan yang telah mereka rencanakan melalui pajak tersebut Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas Dengan adanya dana atau dengan adanya uang Para pemerintah Indonesia dapat melakukan kebijakan mengenai Menjaga stabilitas keuangan atau stabilitas peredaran uang yang ada di Indonesia Sehingga atas sebut dapat digunakan untuk menjaga Agar inflasi yang ada di Indonesia dapat dihindari dan tidak mencati lagi Seperti pada zaman dulu Yang keempat yaitu fungsi retribusi pendapatan Fungsi retribusi pendapatan ini yaitu bertujuan untuk membangun infrastruktur yang ada di jalan Serta untuk membuka lapangan pekerjaan baru Sehingga masalah pengangguran yang ada di Indonesia dapat sedikit keselesaikan dengan bantuan dari retribusi pendapatan ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nia Pratiwi dengan nomor NPF 1905 17 0024 Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber penghasilan PPH Pasal 24 Sumber penghasilan PPH Pasal 24 yang pertama yaitu berasal dari pendapatan saham dan surat berharga lainnya Misalkan kita investasi saham di luar negeri Nah keuntungan atau pendapatan kita dari investasi saham tersebut wajib kena pajak Yang kedua yaitu penghasilan berupa bunga dan royalti Atau imbalan atas jasa atau pekerjaan dan kegiatan usaha lainnya yang dilakukan wajib pajak selama berada di luar negeri Misalkan kita bekerja di luar negeri Nah gaji atau pendapatan yang kita dapatkan itu akan dikenakan pajak Dikenakan pajak beberapa persen dari nilai ketentuan yang sudah ditentukan Kemudian sumber penghasilan PPH Pasal 24 ini berasal dari penghasilan berupa Sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta tidak bergerak maupun harta bergerak Yang terakhir yaitu berasal dari pendapatan dari bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh wajib pajak di luar negeri Misalkan kita memiliki perusahaan atau membangun sebuah usaha di luar negeri Nah pendapatan kita dari usaha tersebut akan dikenakan tarif pajak beberapa persen Berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri Yang pertama yaitu pendapatan dari usaha Penghasilan dari usaha ini akan digabungkan dengan penghasilan dari usaha wajib pajak yang berada di dalam negeri Nah penggabungannya itu akan dilakukan di dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut Yang kedua yaitu penghasilan bunga atau penghasilan sewa atau penghasilan yang lain-lainnya Nah penghasilan tersebut juga akan digabungkan dengan penghasilan wajib pajak yang diperolehnya di dalam negeri Nah penghasilannya itu sama akan dilakukan di dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut Yang terakhir yaitu penghasilan dari dividen Penghasilan dari dividen ini digunakan untuk kemungkinan penghindaran patah Penanaman modal di luar negeri, selain pada badan usaha yang menjual saham yang di bursa efek Menteri Keuangan juga berhak untuk menentukan saat diperolehnya keuntungan dari dividen tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan mengenai besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan Dalam menentukan besar pajak luar negeri yang boleh dikreditkan Itu merupakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Dan ini pada peraturan lama dan peraturan baru Pada peraturan lama dijelaskan pajak dibayar berdasarkan pendapatan yang diperoleh di luar negeri Dalam kurun waktu tahun yang bersangkutan Tinggi-tingginya pajak di luar negeri itu tidak boleh melebihi pajak di luar negeri Berdasarkan undang-undang BPA Sedangkan pada peraturan baru itu dijelaskan pada pasal 6 Yang paling rendah pajak di luar negeri itu berdasarkan P3B Atau persetujuan penghindaran pajak berganda Dan jumlah tidak boleh melebihi pajak tersebut Nah kemudian apabila pendapatan di luar negeri itu berdasarkan dari berbagai negara-negara Maka untuk penghitungan pajaknya itu dilakukan untuk berbagai negara-negara Atau untuk masing-masing negara Untuk melaksanakan pengkreditan ini Wajib pajak harus memenuhi syarat-syaratnya Yaitu salinan bukti pembayaran atau potongan pajak luar negeri Atau data-data lainnya yang menjelaskan tentang pemotongan pajak luar negeri Sekurang-kurangnya bukti pembayaran atau potongan pajak luar negeri itu mencakup nama WPDN Atau wajib pajak dalam negeri Dan PPH di luar negeri Kemudian apabila terjadi perubahan di luar negeri Maka wajib pajak wajib membetulkan SPT atau surat pemberitahuan Dengan cara melampirkan dokumen-dokumen yang menyangkut tentang proses pajak Atau proses PPH berlaku di luar negeri Kemudian setelah mengetahui perubahan SPT Menyebabkan kurangnya pajak pada wajib pajak Wajib pajak tidak dikenakan bunga Sedangkan apabila melebihi pajak yang diberikan oleh wajib pajak Maka pajak akan dikembalikan pada wajib pajak setelah pajak terhutang selesai Oke demikian yang bisa saya sampaikan Kurang dan Lewi saya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Wahyu Fitriani NPM 1905 17 0017 Disini saya akan melanjutkan materi Materi yang akan saya sampaikan mengenai mekanisme pengkreditan PPH yang dibayar di luar negeri Berikut ini adalah poin-poin yang perlu kita ketahui tentang mekanisme pengkreditan PPH yang dibayarkan di luar negeri Yang pertama, tahun pajak yang diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari sumber di luar negeri Hal ini ditentukan untuk penghasilan usaha merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut Nah, dalam hal trust di luar negeri dikenai PPH di tingkat kelas merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut Dalam hal trust di luar negeri tidak dikenai PPH Di tingkat trust merupakan tahun pajak diperolehnya atau diterimanya penghasilan tersebut Tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu Untuk penghasilan lainnya merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut Kemudian yang kedua, dalam menghitung penghasilan kena pajak WPDN tidak dapat menghitungkannya Karena kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri termasuk kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri yang diperoleh Setelah memperhitungkan kerugian yang diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri Dan kerugian lain yang diderita di luar negeri Intinya, semua kerugian yang terjadi di luar negeri tidak boleh diakui sebagai kerugian di dalam negeri Selain itu, tidak ada ketentuan mengenai kompensasi kerugian Sehingga mekanismenya harus dihitung tahun per tahun Dan yang ketiga Dalam rangka menghitung jumlah tertentu, WPDN tidak boleh memasukkan Yang pertama, PPH final Pasal 4, Ayat 2, Undang-Undang PPH Yang kedua, PPH final berdasarkan norma penghitungan khusus Pasal 15, Undang-Undang PPH Dan yang ketiga, PPH tersendiri Pasal 8, Ayat 1, Undang-Undang PPH Jika penghasilan kena pajak atau gabungan antara dalam dan luar negeri Lebih kecil dibandingkan jumlah seluruh penghasilan yang didapatkan dari luar negeri Besarnya PPH luar negeri yang dapat dikreditkan paling tinggi sebesar jumlah PPH terhutang atas penghasilan kena pajak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alisa Ndiko, NPM 1905-170033 Ingin menjelaskan sedikit tentang perubahan besar penghasilan luar negeri Perubahan besar penghasilan luar negeri ini telah tercatur dalam PPH pasal 24 Atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak Dalam UUPPH metode kredit yang digunakan adalah metode kredit terbatas Yaitu metode kredit pajak yang memberikan keringanan pajak berganda internasional Di mana jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan Namun tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang ditumbar dasarkan undang-undang domestik Mekanisme pengkreditan PPH ini dibayar di luar negeri Dijelaskan lebih lanjut dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Garis Miring KMK.03 Garis Miring 2002 Tentang kredit pajak luar negeri Setelah itu Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri Sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula Maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut Sementara itu Sementara itu Pasal 6 KMK.164 Garis Miring 2002 Menjelaskan dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri Maka wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan Dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan adanya tambahan Penghasilan yang mengakibatkan pajak yang terhutang atas penghasilan luar negeri menjadi lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan Sehingga pajak yang terhutang di luar negeri menjadi kurang bayar Maka atas kekurangan bayar tersebut tidak digenakan sanksi bunga Sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat UU PPH Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dengan lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tandila Yolanda dari kelompok 3 kelas 3A potensi pagi Selaku ketua kelompok 3 Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari PPH pasal 24 PT yang kasa memperoleh penghasilan Penghasilan luar negeri atau disuruh dengan kanan Tarif pajaknya 40% 1 miliar 2 penghasilan luar negeri 4 miliar Hitunglah PPH pasal 24 Hitunglah PPH pasal 24 Pertama kita menghitung total PKP Total PKPnya sebesar 1 miliar Ditambah 4 miliar Totalnya ada 5 miliar Jadi total PKPnya adalah 5 miliar Terus yang kedua adalah menghitung total PPH terhutang Menghitung total PPH terhutang Pada saat itu tarifnya 25% Dikali dengan total PKPnya sebesar 5 miliar 25% 25% menghitung total PPH terhutang Yang dikatakan 25 dikabil 5 miliar 5 miliar Sebesar 1,250 1,250,000 1,250,000 Yang ketiga C menghitung PPH maksimum PPH maksimum itu didapat dari Jadi penghasilan menghitung Dibagi Bapak penghasilan Dikali PPH terhutang Penghasilan menghitungnya sebesar 1 miliar Dibagi Dibagi Bapak penghasilan Dibagi Dibagi PPH terhutangnya sebesar 1 miliar 250 juta Dibagi Sama dengan 220 250 juta Kemudian empat Dibagi PPH yang terhutang Atau dipopong di luar negeri Jadi Tarif pajaknya sebesar 40% Bisa dikali dengan pari padanya Sama dengan Empat ku dikali satu-dua Oke Terus Jadi Dengan kebandingan antara PPH maksimum dengan PPH utang Jadi kesimpulannya Mana yang paling kecil Itu yang menjadi PPH pasal 24 Jadi antara PPH maksimum dengan Rp40 juta yang menjadi PPH pasal 2024 Jadi begitulah dia PPH pasal 24 PPH pasal 24 Penghasilan luar negerinya 40% 1 miliar Penghasilan luar negerinya 4 miliar Itu PPH pasal 24 Ditambah dulu Untuk menghasilkan PKP-nya Setelah itu menghitung Terapi PPH perutangnya Dan setelah itu 20% Dikali dengan Tempat yang terhutang Hasil seperti ini Dan menghitung PPH pasal 24 Dengan rumus seperti ini Rumusnya ini Hasilnya seperti ini Dan menghitung PPH yang terhutang Atau yang dipotong di luar negeri Dengan tarifnya 40% Seperti itu Dikalikan dengan tarif Penghasilan luar negerinya 1 miliar Jadinya 400 juta Jadi kita membuat bandingan Antara PPH maksimum Dengan PPH yang terhutang Nah yang lebih kecil Ini menjadi PPH pasal 24 Dan ternyata PPH maksimum Yang terkecil jadinya 250 juta Sekian dari saya Penjelasan tentang PPH pasal 24 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih